Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait hampir 50.000 tentara Rusia tewas dalam perang Ukraina. Hampir 50.000 tentara Rusia telah meninggal dalam perang di Ukraina menurut analisa statistik independen pertama tentang korban dari pihak Rusia. Dua kontor berita Rusia independen, MediaZona dan Meduza telah bekerja dengan ilmuwan data di Universitas Tübingen Jerman menggunakan data pemerintah Rusia untuk mengungkapkan salah satu rahasia paling tersembunyi yaitu berapa besar korban jiwa dalam invasi ke Ukraina. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama tidak memberikan data yang tepat tentang kerugian militer dan masing-masing negara itu berupaya memperbesar jumlah korban di pihak lain. Rusia telah mengakui secara terbuka kematian lebih dari 6.000 tentara mereka. Pada 7 Juli lalu, mereka mengidentifikasi 27.423 tentara Rusia yang tewas. Lonjakan itu senada dengan kajian Gedung Putih bulan Mei lalu bahwa lebih dari 20.000 tentara Rusia telah terbunuh di Ukraina sejak Desember lalu meskipun angka ini tetap lebih rendah dari perkiraan Badan Intelijen Amerika Serikat dan Inggris. Kementerian Pertahanan Inggris pada Februari lalu mengatakan sekitar 40.000 hingga 60.000 tentara Rusia tampaknya tewas dalam perang itu. Sebuah hasil evaluasi yang bocor dari Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa jumlah tentara Rusia yang tewas pada tahun pertama perang itu berkisar 35.000 hingga 43.000. Demikian berita terkini terkait hampir 50.000 tentara Rusia tewas dalam perang Ukraina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Norus Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.